Aku gak ingin seperti api Apakah kalian setuju jika band legendaris dari yang paling legendaris di tanah air adalah Sleng? Terbentuk sejak 1983 dan telah menelurkan puluhan album, konsistensi dan eksistensi mereka hingga hari ini seolah tak pernah surut dan pas benar dengan tagline populer mereka Sleng gak ada matinya, yang lantas diangkat ke layar lebar. Kerja idealisme mereka selama 4 dekade pun terbayarkan dengan popularitas, nama besar hingga kenyamanan hidup yang mapan. Salah satunya lewat hunian para personilnya yang mewah, unik, modern dan juga minimalis. Yuk cari tahu suasana kediaman awak Sleng pada konten potret rumah 5 personil Sleng. Kakak Sleng Ahadi Wira Satriaji atau Krabdisapa Kakak adalah vokalis dari Sleng yang melahir di Jakarta 10 Maret 1974. Kakak tinggal di kawasan perumahan di daerah Cibubur yang mengusung konsep etnik dengan nuansa bagian depan rumah yang tampak asri. Pada bagian fasad atau tampil depan rumahnya, rumah pria 48 tahun ini mengusung konsep bergaya etnik modern dengan karport minimalis atau area parkir yang lapang. Tak hanya bagian luarnya yang terlihat etnik, bagian dalam rumahnya juga bernuansa tradisional. Hal tersebut tampak pada penggunaan perabotan tradisional berbahan kayu yang digunakan. Demikian juga dengan bagian interiornya yang sama dengan bagian eksteriornya yang senada berwarna putih. Kesan cantik dan menyegarkan mata bisa didapatkan lewat pemandangan berbagai furniture yang lagi-lagi terasa banget unsur etniknya. Ruangan ini tak hanya bisa jadi ruang keluarga, tapi juga bisa dimanfaatkan sebagai ruang olahraga bagi istri kakak. Yang paling menarik perhatian adalah ruang makan yang bagian dindingnya terasa manis dengan pajangan lukisan karya anaknya. Selain bernuansa etnikal, nuansa rumah juga memiliki kesan modern dengan sentuhan kursi minimalis serta kesan natural dan hangat dengan furniture berbahan kayu. Agar terkesan segar dan hijau, sudut rumah kakak juga menyediakan semacam kebun atau taman mini. Bim-Bim Sleng Indah dan apik itulah kesan pertama saat melihat rumah drama Sleng bernama lengkap Bimo Setiawan Al-Mahsumi. Pria kelahiran 25 Desember 1955 ini memiliki rumah yang terlihat modern yang berdiri di lahan ekstra luas. Spot yang paling menarik perhatian adalah kolam renang lebar berdesain simpel tapi mewah seperti kolam renang ala hotel berbintang. Masih terhubung dengan kolam renang, pada sudut lain terdapat ruang belakang berumput dan sejumlah pohon yang sangat nyaman dan teduh untuk bersantai atau mengadakan berbagai kegiatan keluarga. Saking nyamannya, beberapa hewan kesayangan mereka juga betah bercengkrama di taman ini. Masuk ke bagian dalam rumah, terdapat ruang keluarga yang hangat dan nyaman, dengan bagian dinding dihiasi sejumlah poster album dan bendera sleng. Sejumlah alat musik pun terdapat di ruang tersebut, seperti gitar dan satu set drum. Selain itu, terdapat juga sebuah sofa di ruang keluarga tersebut. Yang menarik, di salah satu sudut ada area membaca yang memiliki koleksi buku selemari. Secara umum, konsep minimalis, modern, dan natural bisa dilihat pada suasana ruang tamu, dapur bersih, dan dapur kotor. Rido Sleng Gitaris kelahiran 3 September 1974 ini menghuni sebuah rumah bergaya minimalis, namun tetap dengan sentuhan modern. Rumah bagian depan personil bernama Muhammad Riwan Hafiz tersebut memiliki fasad yang menarik perhatian dengan konsep rumah terbuka yang membuat hunian terasa segar dan lapang. Ditambah lagi dengan hadirnya sejumlah pepohonan dan tanaman di area rumah yang membuat suasananya jadi terasa sejuk dan asri. Bagian dalam rumah gitaris Sleng ini terlihat nyaman dan hangat dengan dominasi penggunaan kayu sebagai material perabotan hingga dinding di beberapa sudut rumahnya. Sebagai gitaris serbabisa yang juga memiliki kemampuan menulis lagu, pria 48 tahun ini juga memiliki fasilitas studio musik dan bejibun koleksi gitar berharga fantastis. Secara keseluruhan kesan natural dengan sentuhan kayu yang dominan membuat rumah Rido terasa hangat seperti sebuah villa. Ivan K. Sleng Berbeda dengan beberapa personil Sleng lainnya, rumah kediaman pria kelahiran 9 Desember 1971 ini terlihat sederhana dan mengaplikasikan konsep hunian modern minimalis. Pria bernama lengkap Ivan Kurniawan Arifin ini merancang rumahnya dengan desain yang modern bernuansa warna netral dan kalem yakni putih, krem, dan abu-abu. Hal itu bisa terlihat pada ruang tamu berdinding putih yang minimalis dengan penggunaan perabotan ramping dan fungsional serta televisi flat ukuran besar. Kesan yang sama juga terlihat pada ruang tengah yang mengusung konsep modern dan etnik yang terasa hangat. Sentuhan itu tampak dari adanya sofa empuk dan juga kursi kayu. Sementara bagian dinding mengaplikasikan aksen batu bata yang timbul berwarna keren. Begitu juga dengan area dapurnya. Ruang dapur basis Sleng ini didominasi dengan kabinet dan kitchen set berwarna putih diselingi dengan dinding berwarna gelabung. Abdi Sleng Abdi Negara Nurdin atau lebih dikenal dengan sapaan Abdi Sleng diketahui merancang rumahnya seperti desain rumah Ivanka yang minimalis modern dan menerapkan sentuhan lembut pada bagian interiornya. Rumah pria kelahiran 28 Juni 1968 ini bergaya modern minimalis yang hangat lewat penggunaan warna-warna netral. Di rumah Abdi juga terdapat sebuah ruang atau studio musik pribadi. Di ruang musiknya tersebut, Abdi kerap berlatih atau merekam kegiatan bermusiknya. Sebagai tempat favoritnya, gitaris berambut gondrong ini juga kerap berolahraga di ruangan ini. Nah guys, itu tadi potret rumah kelima anggota Sleng yang menggambarkan sisi lain mereka sebagai kepala keluarga yang manusiawi terlepas dari nama besar dan pengaruh mereka di dunia musik dan masyarakat. Majalah Rolling Stone Indonesia misalnya pernah mendapuknya sebagai salah satu dari The Immortals yang masuk dalam 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa pada tahun 2008. Reputasi KKCS juga membuat mereka kerap menjadi duta berbagai lembaga terpandang seperti duta anti-narkoba oleh BNN, duta anti-korupsi oleh KPK, ataupun duta perlindungan warga negara Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Sebagai Slankers, apa nih kesanmu yang paling impresif hingga membuat tetap setia jadi Slankers? Tulis kesanmu ya di bawah sana, juga sempatkan tekan like dan share. Terima kasih dan sampai berjumpa di edisi terbaik lainnya. Terima kasih telah menonton!